Halo 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 welcome di channelnya Joel paper toy jadi ini pertama kalinya anggap aja vlog gitu ya cuman belum kelihatan nih wajahnya jadi sebelumnya aku tuh punya blog gitu ya blogger cuman udah aktif semenjak kurang lebih dua tahun yang lalu jadi kepikiran nih mau bikin vlog gitu ya jadi yang mau dibahas di awal ini adalah bagaimana sih aku kenal pertama dengan yang namanya paper paperan ini gini ya Oke awalnya bisa mungkin aku cerita dari awalnya aku sih resign gitu ya resign dari kerjaan kantoran terus kemudian karena saking nganggurnya nggak tahu mau ngapain gitu ya melihat ada printer nyanggur kertas nyanggur terus zaman dulu kurang lebih eh apa ya delapan tahun yang lalu itu internet belum sekenceng sekarang gitu ya belum semurah sekarang ini ya mahal terus beli modem Coba cari-cari apa yang bisa set aku lakuin sama printer dan kertas-kertas ini gitu ya terus habis itu ketemu lah gitu ya kok keren ya ini ya ada saya itu terjebak dan kecemplung di websitenya Canon Creative Park gitu ya yang namanya ada folder itu disitu semuanya tentang papercraft dan aku lihat wih keren-keren ya bentuknya jadi ada bisa dilihat itu yang membuat aku tertarik ada drumset gitu ya drumset itu pedalnya bisa goyang wih kok keren gitu ya masa bisa sih goyang jadi eh karena saya menyadari bahwa saya juga enggak ahli gitu ya dalam crafting saya kalau ditilih dari masa lalunya saya bahkan kesenian atau yang berhubungan dengan crafting itu kalau zaman dulu itu sangat tidak menyenangkan buat saya bukan mata pelajaran yang favorit gitu ya karena saya paling tidak bisa gitu tapi karena nganggur itu tadi akhirnya aku coba-coba bikin 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 yang otomatis banyak kegagalan banyak salah-salah karena kertasnya salah terus yang dipakai salah terus bingung gitu ya karena ini ini sebuah hobi gitu untuk itu aku harus cari komunitas jadi ketika itu cari-cari-cari-cari nyasarnya tiba-tiba ke link-link di Indonesia gitu ternyata di Indonesia sendiri itu ada banyak sekali gitu dan itu sekitar tahun 2008-2009 ya jadi link yang aku dapat saat itu ada salah sat.com paper-replika.com paper-replika.com jadi ketika itu aku baru tahu ada dari situ ternyata orang Indonesia desainnya kok bagus-bagus gitu loh yang Indonesia banget yang bener-bener juga eh ya nggak yang nggak ada gitu di di Canon yang websitenya Canon itu tadi gitu terus habis itu langsung deh eh baca-baca saat itu forumnya masih ada di kaskus gitu ya eh judul trade-nya itu paper model freak kayaknya gitu baca-baca disitu ya tadi komunitasnya komunitas disitu terus mau ikut gabung eh buat account dulu buat account terus baca-baca gitu ya terus eh berkenalan dengan beberapa gitu beberapa terus ikut gabung-gabung dengan komunitas internet internasional juga awalnya gitu waktu itu namanya nicepepper.com sampai sekarang masih ada cuman saya udah enggak aktif disana jadi dari situ juga di Indonesia sendiri ada yang namanya peri gitu ya bukan viri gitu ya tapi ternyata peri itu ada singkatannya paper replika Indonesia gitu loh saat itu gabung-gabung yang disitu juga tapi karena basisnya itu semuanya banyaknya yang di Jakarta gitu ya jadi bingung Oh semua ini kok adanya di dunia maya gitu di dunia yang nyata kok enggak ada gitu yang bisa karena saya domisilinya di Surabaya jadi saya enggak tahu gitu loh mesti ngapain akhirnya yang bisa saya lakukan saat tahun-tahun awal itu sekitar 2010 akhirnya mulai ikut eh kolaborasi gitu ya kolaborasi project gitu misalkan dari kayak komunitas internasional itu ada yang orang Jerman ada yang orang Filipin mereka ada satu model yang yang dinamakan blank gitu ya blank model gitu kita kolaborasinya adalah dari blank model mereka itu kita suruh mewarnai mewarnai secara digital dan mereka mau show gitu mau showcase kan produk-produk ini gitu ke negaranya masing-masing gitu ya karena saat itu juga lagi booming boomingnya kayak namanya custom toy juga 3d toy dan paper toy sendiri itu juga lagi naik daun saat itu gitu so eh dari situ start jadi dengan beberapa orang yang saya ingat sih ada dengan ini ya bread and butter Berlin Germany ini dia terus ada juga street dogs ini orang Filipin di mereka ada juga event yang namanya urban paper dua eh eh ya terus ada lagi di paper toy show ini di Austria jadi projectnya by marco subak ya yang sebelumnya di Jerman itu Nick Knight terus yang ke berikutnya ada eh ini project dari sebuah perusahaan kertas gitu ya di London kayaknya gitu ya jadi dia kolaborasi sama ada satu paper toy designer itu dari Jepang yang namanya Sintanaka jadi dia itu bikin blank gitu tadi terus kita mewarnai ini gitu ya mewarnai in ininya mewarnai teksturnya kemudian dilombakan dilombakan dari seluruh dunia eh waktu itu sih sebenarnya nggak dapet apa-apa sih jadi kayaknya gitu jadi kayaknya gitu jadi saya cuman pingin ngikut aja terus kemudian punya saya itu juga akhirnya kepilih gitu ya dari berapa ya 100 kayaknya jadi 100 gitu ya akhirnya dikirimlah kesana gitu dikirim kesana untuk dipamerkan kemudian saya kemudian saya dapet eh kartu gitu ya kartu postcard gitu sebagai tanda terima kasih karena udah joinan sama mereka untuk menyukseskan gitu ya agar mereka kayak gitu jadi eh diikutnya acara internasional tapi badannya ya masih masih di sini aja gitu enggak kemana-mana cuma ngikut-ngikut aja terus ikut juga maksudnya supaya gimana ya caranya itu bisa eh kayak go internasional gitu ya kayak dikenal gitu di eh saya juga ada yang namanya Behance Behance itu buat anak-anak designer mungkin udah tahu gitu ya jadi Behance itu Facebooknya gitu intinya komunitasnya para designer gitu ya tapi mereka ada kayak klasifikasi khusus set itu ada yang namanya toy design di misalkan kita posting posting semua portfolio kita gitu ya semua hasil-hasil karya kita disitu mereka bisa mungkin random atau gimana kurasi gitu ya dipilih untuk dipajang di frontpage mereka gitu ya ketika kita buka itu udah ada di depan gitu jadi dari beribu banyak yang dimasukin hanya sedikit yang dipajang di situ gitu ya dan saya ada sekitar tiga tiga kali atau empat kali gitu ya eh tiga kayaknya itu diposting gitu di saya wih wujud juga ya gitu karena ada email notifikasinya gitu jadi eh pengkaryamu kamu udah dipilih untuk ditampilkan di frontpagenya gitu di begitu lihat ikan ya gitu padahal ya cuman dapat kayak rasa diakui gitu ya gitu aja sih gitu cuman dari situ kayak merasa weh kakak bayangin gitu ya kayak kalau kamu eh punya sesuatu gitu tapi buat orang di sekitar kamu biasa aja gitu tapi buat orang-orang di luar sana kamu kayak merasa dihargai jadi kayak kita seringkali mendapat ingin mendapatkan pengakuan diri gitu ya oke terus nextnya dari situ aku nah selanjutnya karena udah merasa kayak oh di luar nggak ada kayak perkembangan lagi gitu karena mereka juga sibuk dengan projectnya sendiri-sendiri selama-lama garing gitu ya dan kemudian ternyata di komunitas di Indonesia sendiri itu jadi lumayan berkembang pesat gitu ya akhirnya tahun 2000 karena dari dulu itu yang cuman di kaskus gitu ya kaskus terus meningkat-meningkat akhirnya mereka pindah semua ke Facebook group jadi booming banget di Facebook group itu waktu itu banyak banget jadi karena terlalu banyak yang di Jakarta gitu ya akhirnya dipecah menjadi beberapa regional yang mau handle gitu jadi tahun 2012 itu ada yang namanya Peri Surabaya nah tapi di salah-salah antara 2012-2010 sampai 2012 itu juga udah kayak awal-awal nerimain order custom gitu kalau misalkan orang mau bikin untuk hadiah wisuda atau hadiah ya eh anniversary gitu ya kapok gitu-gitu udah mulai terimain itu di sambil jalan sambil coba trial error juga gitu ya errornya adalah kertas-kertas yang dipakai jadi ada yang dilaminasi ada yang jadi itu trial berbagai macam dan kertas juga mulai berani impor pakai kertas impor jadi sebenarnya nggak impor-impor banget gitu karena ada distributernya di Indonesia gitu jadi tuh habis itu juga tuh tuh sak kemudian karena ada komunitas tadi itu ya di Surabaya mereka akhirnya sering ngumpul-ngumpul gitu ya dan juga didominasi oleh cowok-cowok gitu ya cowok-cowok dan saya merasa waduh gimana ya mau ngumpulnya gitu kok rasanya beda sendiri gitu ya karena basically sebenarnya saya perempuan gitu ya jadi kalau ada yang menyangka Joel Paper Toys itu adalah laki misalnya anda salah besar karena saya adalah wanita jadi setelah itu kan kayak aduh kok ngumpulnya jauh ya terus nggak kenal gitu ya karena saya juga orang itu introvert nggak pernah nggak terlalu suka gitu ya bersosialisasi akhirnya kayak canggung gitu kemudian saya beranikan diri mereka ada waktu itu pameran di mall yang cukup gede gitu ya di daerah Surabaya Barat petisi gitu ya itu mereka tahun 2012 gitu ya saya ada pameran di 2013 disitu 2012 terus saya datang cuma sebagai seperti seakan-akan pengunjung gitu ya jadi cuman kenalan dengan beberapa terus naruh untuk dipacang gitu ya seneng ternyata banyak temen-temennya gitu so setiap dulu untuk vlog pertama ini jangan lupa subscribe like dan komen dibawah buat temen-temen yang ingin tahu kelanjutannya mau bahas apa ya jadi nextnya aku mau bahas koleksi-koleksi serta tools-tools apa sih yang dibutuhkan untuk bikin papercraft ini jadi bakal nampang nih wajah dan mau wajah-wajah papercraftnya oke see you next time